kita mulai masih seputar shock breaker depan shock depan prone fork motor kebetulan ini yang saya contohkan sekarang adalah atlet shock depan masalah tentang seal dan oli nya oke lanjut mempersingkat durasi ada kesalahan kesalahan umum dalam mengisi cairan ya ini lihat nah ini kelihatan saya senter ini tadinya oke ini tadinya olinya oli mesin motor saya lihat saya cium baunya juga oli motor oli motor oke pemahamannya oli motor yang dipakai saya lihat ini jenisnya sintetik tercium dari bau aromanya dan akibatnya adalah ini akan terjadi pelapisan pelapisan disini di bagian sekitar sini pelapisan yang mengakibatkan lengket seal yang ada disini seal ini lengket begitu rapatnya oke rapat ini contohnya ini satu lagi nah ini itu terlihat warna daripada oli lapisan film dari oli sintetik oke nah ini seal yang ini belum saya buka oke nah akibat dari itu adalah seal tidak bisa dibuka ini seal baru tidak bisa dibuka menempel seperti lem disitu kalau mau buka harus direbus dulu atau dipanaskan supaya lebih mudah untuk dibuka track kan nah saya sudah menciptakan alat seperti ini pembuka itu pembuka seal ini kalau dia benar rapi dari awalnya itu akan mudah dibuka ini hasil yang sudah saya buka dengan alat ini untuk shock depan kaze nyaris terlihat tidak ada cacat oke nah nyaris tidak ada terlihat cacat oke nah ketika ini terlalu bandel akan terjadi pemaksaan tarik dari bawah sini kiri kanan tarik terjadi pemaksakan pemaksaan akhirnya rusak tidak juga bisa copot rusak tidak juga bisa copot akhirnya kita pakai sistem zaman dulu sistem pantek ketika kita tidak punya pikiran untuk membuat tracker oil seal kita pantek dengan obeng seperti inilah akibatnya hancur semua oke tidak bisa digunakan lagi sementara sementara jika dia utuh kita tarik ini yang kita hanya perlu memperbaiki bagian dalam seal dari dalam oh ring pair disini bagian dalam sini ini juga ada ring pair sebetulnya disini kelihatan ini agak hitam dan ini agak keras solusi sebetulnya jika ring pair putus atau rusak tidak bagus lagi bisa diganti dengan o-ring jenis karet yang biasa kita gunakan o-ring yang hitam yang seukuran dengan ini masuk ini tekan masuk ke dalam kalau bisa masuk dari bawah jadi masuk dua oke nah kalau tidak bisa juga diantara dua itu maka gunakan ini ini oh seal buat blok yang biasa buat packing yang merah hitam nah ini isi saja bagian ini isi dari luar kalau bisa dari jari begini dari dalam kalau bisa kalau enggak bagian dalam tidak usah di luar saja sudah pasang lagi tabung ini menambah daya fungsi oke itu masalah kemudian masalah oli mobil yang dipakai untuk ini kita isi dengan oli mobil oli mobil kekentalannya itu sangat kental terlihat kalau dibedakan dengan yang oli khusus sobraker itu kan sangat encer sebetulnya tidak diperuntukkan untuk oli mobil ini nah akibatnya adalah timbul daya tekan yang sangat besar di setiap pinggir dan tengah di tabung kenapa timbul daya tekan yang sangat besar dia akan berusaha menerobos di sini dan daya tahan ini akan kalah dengan daya tekan sistem nonton kalau kita ingat dulu waktu SMA itu sistem daya nonton tekanan daripada air yang di dalam itu sama teori dengan laut air laut mengangkat kapal jadi ketika ditekan dia akan naik di sini kenapa terjadi tekanan yang sangat berlebih karena ini penyebabnya oke ini toh supaya bisa dipahami buat orang anak muda ya nah ini bagian bawah berarti bagian di tabung yang hitam ini ini bagian atas ini tempat masuknya kalau oli sudah masuk ke tabung yang mengkilap itu yang stand di situ sudah masuk ke dalam situ ini bagiannya di atas di sini nah kelihat kecil betul lubangnya nah ini sangat sulit oli yang ada di tabung putih itu dia masuk lewat sini dia keluar di bawah sangat sulit dia menerobos sini akibatnya terkurung oli itu oli mobil itu terkurung di dalam tabung yang putih itu kan atau sebaliknya oli yang ada di tabung yang hitam terkurung tidak bisa menerobos naik ke atas nah kedua hal ini menyebabkan tekanan tekanan yang berlebih karena ditekan dalam gerakan motor itu goncangan itu menekan tidak bisa melalui ini akibatnya dia akan memaksa diri naik ke atas maka dia berjuang untuk menerobos sil nah sil itu akan kalah makanya kalau kita gunakan oli mobil dia cenderung akan cepat bocor sil oli yang ada di atas kalah dia oke nah lubang ini juga berbeda besarnya tuh lihat beda motor lubangnya bisa berbeda ukurannya ini milimeter karena sesuai dengan daya tekan atau kompresi masing-masing stop breaker ada yang stop breaker depan dan stop breaker belakang nah jadi seperti itu ya jangan jangan gunakan ya oli mobil karena menurut di google juga saya baca itu tidak rekomendasi mobil ya mobil olisa breaker olisa breaker lihat ini suling ini bagian bawah ini ini namanya keluar keluar dan masuk kan kalau ketika di bawah dia akan masuk ketika terjadi tekanan dia akan masuk terus masuk atau sebaliknya masuk sini keluar di sini atau keluar di sini begitu sirkulasi nah sirkulasi yang bermasalah di bagian dalam ini ya kan oli yang terperangkap susah di sini oke gunakanlah oli sesuai peruntukannya udah 8 menit untuk itu aja supaya bisa dipahami kenapa kita harusnya menggunakan yang aslinya oke semoga semoga bermanfaat terima kasih telah selamat menikmati